Ya, setelah dua tahun dihadang pandemi, sudah siapkah kemudian pengusaha untuk membayarkan kewajiban THR kepada pekerja secara penuh tanpa dicicil? Bagaimana pula laju pemulihan ekonomi di berbagai sektor usaha di Indonesia? Langsung kami bahas pagi ini dengan Bapak Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, Provinsi DKI Jakarta. Bang Sarman, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Salam sehat dan semangat selalu. Oke, salam sehat dan semangat selalu. Bang Sarman, ini langsung saja sudah ada surat edaran dari Menteri Tenaga Kerja untuk membayarkan THR secara penuh dan juga tidak dicicil kepada para pekerja. Saat ini apakah HIPI, pengusaha-pengusaha yang berada di HIPI, menyanggupi keputusan tersebut? Ya, Mas. Jadi, sesuai dengan pasal 2 ya, permenakhir nomor 6 tahun 2016, menegaskan bahwa THR keagamaan wajib dibelikan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja satu bulan atau lebih secara terus-menerus. Jadi, artinya di sini memang bahwa THR ini merupakan kewajiban daripada pengusaha untuk dibayarkan kepada pekerjanya. Nah, tentu kita berharap, ya, terberharap sesuai dengan surat edaran Menteri Tenaga Kerja kepada seluruh gubernur, untuk memastikan bahwa pengusaha-pengusaha membayar THR tujuh hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Itu normatifnya dan itu merupakan harapan kita semuanya, apalagi ini memang merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja kita. Tapi, kita juga tidak menampikkan, Mas, bahwa masih ada sektor-sektor tertentu yang memang kes puluhnya itu belum normal atau belum stabil. Karena memang mereka sangat terdampak 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Ya, contoh misalnya, ya, industri padat karya, kemudian hiburan. Hiburan ini baru, 3-4 bulan ini baru buka, Mas. 2 tahun terakhir mereka tidak bisa buka. Kemudian, aneka jasa. Apalagi misalnya seperti event organizer dan pengusaha-pengusaha turunannya di bawah. Ini juga 2 tahun nggak ada, Mas, yang namanya pameran. Baru juga 3-4 bulan ini. Ya, kemudian juga kita lihat kontraktor-kontraktor plus UKM, misalnya. Mereka juga tidak ada dekerjaan 2 tahun ini karena memang semua anggaran-anggaran konstruksi untuk pembangunan infrastruktur itu diadikan refocusing untuk menangani COVID-19. Kemudian juga misalnya dari sisi pariwisata. Hotel, restoran, cafe misalnya. Kita lihat juga belum pulih. Ya, contohlah misalnya kita lihat teman-teman kita pengusaha hotel di Bali. Baru juga Januari kemarin itu mulai merangkak naik. 2 tahun mereka terpuruk. Apakah mereka sudah mampu membayar THR? Jadi memang ini menjadi sesuatu pertimbangan bagi pemerintah untuk tetap dibuka ruang untuk melakukan dialog, untuk melakukan kompromi antara manajemen perusahaan dengan pekerja. Yang jelas bahwa THR ini merupakan tanggung jawab dan kewajiban pengusaha. Tinggal nanti tunggu waktunya saja. Ketika nanti kesepuluh pengusaha itu sudah memungkinkan, maka mereka akan membayar daripada kewajiban mereka mengenai THR ini. Dan di sini memang sangat dibutuhkan yang namanya katakanlah pengertian dan kesadaran daripada para pekerja-pekerja kita. Dan bisa juga melihat langsung bagaimana kondisi keuangan, omset, dan profit masing-masing di tempat pekerjaan. Jadi artinya dalam hal ini pengusaha tidak bohong misalnya. Karena kami juga tidak mau kalau ada oknum-oknum pengusaha yang memanfaatkan misalnya kondisi ini yang seharusnya dia mampu, seolah-olah dia tidak mampu, ini harus diberikan sanksi tegas. Jadi dalam hal ini bahwa memang kita berharap memang lebih dominan yang sudah mampu. Tapi yang tidak mampu tentu juga akan diberikan ruang untuk berdialog. Bahkan dikatakan juga jika kemudian pengusaha telat membayar THR 7 hari sebelum Idul Fitri atau Lebaran harus melampirkan data kinerja keuangan 2 tahun terakhir. Jadi memang begini, memang ada peraturannya. Jadi memang kalau misalnya dalam kondisi saat ini bahwa memang kita masih dalam proses perbaikan ekonomi. Jadi Ibu Menteri Tenggaker juga menyampaikan bahwa saat ini ekonomi kita sudah mulai pulih. Jadi artinya baru sudah mulai loh, baru mulai pulih. Artinya belum normal gitu kan ya. Jadi artinya kalau mulai pulih, keuangan pengusaha juga pasti juga mulai pulih. Nah di sini memang yang paling diutamakan adalah transparansi dan juga keterbukaan. Katakanlah misalnya kalau dibutuhkan laporan keuangan 2 tahun terakhir, saya yakin pengusaha akan mampu memberikan data 2 tahun terakhir. Karena memang mereka juga bisa menyaksikan sendiri. Bisa kita lihat sendiri bagaimana tingkat kunian hotel misalnya, pengunjung kafe misalnya. Kemudian juga event organizer misalnya, hiburan misalnya. Saya yakin mereka akan mampu memberikan dan memaparkan laporan keuangan mereka 2 tahun terakhir. Jadi memang ini adalah dasarnya keterbukaan dan transparansi antara manajemen perusahaan dengan pekerjaannya mas. Dan ada juga beberapa sektor yang saat ini masih belum pulih betul ya. Tadi sektor-sektor seperti perhotelan dan juga hiburan. Bang Sarman, tapi kalau kita berkaca pada tahun 2020-2021, pada saat itu juga banyak pengusaha harus merumahkan karyawannya, bura-bura dapat THR. Tapi bagaimana sih komitmen para pengusaha ini kemudian nantinya akan melunasi THR-THR yang tidak dibayarkan misalnya tahun 2020-2021, ataupun mencicil juga nih THR pada tahun 2022 ini. Bagaimana komitmen untuk melunasi kewajiban-kewajiban itu kepada para pekerja sampai lunas? Iya, jadi kalau kita lihat situasi saat ini dalam proses pemulihan ekonomi kita, saya lihat memang ada tiga nih posisi pengusaha saat ini. Yang pertama adalah posisi pengusaha yang mampu, betul-betul mampu. Bahkan mungkin nggak sekedar THR. Mungkin bonus juga mereka bisa memberikan, karena memang produktivitas mereka selama COVID ini juga cukup tinggi. Tapi yang kedua, ada juga yang memang setengah mampu. Setengah mampu artinya mereka mungkin bisa membayar, tapi tidak full 100%. Nah ini juga saya rasa, ini juga menjadi salah satu juga yang kita harapkan juga. Tapi sisanya mungkin akan dibayarkan ketika ke sekolah mereka sudah memungkinkan. Nah yang ketiga adalah, yang sama sekali memang tidak mampu. Karena kondisi keuangan mereka yang masih belum sangat-sangat pulih, karena dua tahun mereka harus mengeluarkan biaya operasional, biaya pemeliharaan, bahkan juga mengeluarkan gaji kepada pekerjanya. Tapi tidak sebandingkan profit yang mereka dapatkan. Jadi selama dua tahun ini kan harus mereka-mereka free itu mungkin dalam satu tahun, apabila satu setengah tahun ke depan misalnya. Jadi, tapi yang jelas bahwa pengusaha akan tetap komitmen dan bertanggung jawab akan kewajibannya. Tinggal hanya menunggu waktu saja dan kita doakan, agar kiranya COVID ini nanti habis belabaran tidak ada lagi lonjakan, kemudian juga pemerintah sudah menetapkan status pandemi ke endemi misalnya, dan daya beli masyarakat kita juga semakin tinggi di lebaran ini, pertumbuhan ekonomi kita semakin membaik, pengusaha apa, pemerintah juga tidak melakukan pembatasan-pembatasan supaya ekonomi kita cepat bangkit, mudah-mudahan tahun 2023 seluruh pengusaha sudah mampu membayar THR mas. Itu menjadi harapan kita semuanya. Dan utang-utangnya masalah THR ini sudah bisa dilunasi kepada pekerjanya. Bang Sarman, ini artinya banyak pengusaha di HIPI saat ini yang masih merasa belum bisa menyanggupi untuk pemenuhan THR secara penuh dan juga tanpa dicicil tahun ini. Betul, karena banyak di kota-kota kita yang pertama adalah kelas UKM, yang kedua juga banyak di sektor jasa, kemudian juga ada di sektor hotel-restoran, tapi kita sudah sampaikan bahwa tetap mengedepankan dialog dan komunikasi. Makanya kami berharap bahwa pemerintah kan saat ini membentuk posko. Ada poskonya di tingkat nasional, ada di tingkat provinsi, ada di tingkat kaupaten kota, kami sangat berharap bahwa posko ini juga mampu menakukan dialog, memfasilitasi mengenai solusi-solusi yang terbaik, bila mana memang ada pengusaha-pengusaha yang tidak mampu membayar THR. Karena memang posko ini kan tujuannya adalah untuk melakukan monitoring, peningkatan hukum, tapi kami berharap juga ini juga menjadi ruang untuk melakukan dialog dan perundingan yang dipasilitasi oleh posko THR yang dibentuk oleh pemerintah. Oke, lebaran ini nanti momennya juga akan mendekati dengan Mede ya, Bang Sarman, hari buruh. Betul. Nah nanti ini bagaimana? Pasti akan ada juga tuntutan yang akan disampaikan oleh buruh, terutama buruh mungkin yang saat ini tidak menerima THR secara penuh ya. Ini ruang dialog seperti apa sih yang dibangun untuk menjalin komunikasi yang bisa kemudian menimbulkan mutual understanding antara pengusaha dan juga pekerja? Yang jelas begini Mas, bahwa pekerja-pekerja itu seharusnya juga harus memiliki satu empati ya. Artinya dalam hal ini bisa merasakan sendiri di tempat mereka bekerja, apakah memang profit pengusaha itu sudah bisa recovery? Atau bisa melihat omsetnya? Atau profitnya dalam 2-3 bulan terakhir ini misalnya? Itu kan bisa di-check langsung gitu loh. Artinya jangan sampai misalnya pekerja-pekerja kita menuntut, memaksa, padahal memang pada posisi cash flow pengusaha kita masih memungkinkan. Karena sangat tidak adil juga misalnya, pengusaha-pengusaha kita yang saat ini sedang berjuang untuk pulih, diberikan sanksi ketika mereka tidak membiarkan THR, juga kan tidak adil juga bagi pengusaha. Jadi dalam hal ini memang kami sangat berharap bahwa mulai saat ini bagi pengusaha memang tidak mampu membiarkan THR, sudah mulai melakukan komunikasi, sudah bisa melakukan perundingan-perundingan untuk mencari alternatif yang terbaik dan mendapatkan kesepakatan kira-kira apa namanya, kapan misalnya, apakah memang akhir tahun ini misalnya, apakah mungkin awal tahun misalnya, apa cash flow pengusaha itu mampu untuk melunasi atau membayar daripada tanggung jawabnya itu THR ini. Jadi komunikasi sejak awal saya rasa itu menjadi sesuatu yang kita harapkan dari masing-masing perusahaan gitu. Baik, Bang Sarman tentunya kita harapkan baik buruh maupun pengusaha bisa menyambut idul fitri nantinya dengan suka cita dan bisa ditemukan tadi ya solusi yang bisa menjadi alternatif jalan tengah bagi keinginan pengusaha dan juga keinginan para buruh di tengah mungkin perusahaan yang masih belum secara penuh kembali situasi ekonominya seperti sebelum pandemi. Untuk sebentar terima kasih Bang Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD HIPI, DKI Jakarta sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Bang Sarman. Terima kasih Mas, semoga salam sehat dan semangat selalu.